Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mata kuliah metode perancangan program pertemuan 12 akan membahas tentang tahapan perancangan berorientasi objek masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya tentang pemrograman berorientasi objek pokok bahasanya disini yang pertama identifikasi kelas atribut responsibility dan operasi lalu menentukan hubungan antara objek dan kelas perancangan algoritma lalu pengembangan tes algoritma atau menjalankan program identifikasi kelas atribut responsibility dan operasi itu sama seperti pendekatan top down jadi untuk mendefinisikannya garis bawahi kata benda dan sifat yang relevan dengan masalah misalkan dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan, tingkat upah dan jumlah jam kerja per minggu program kemudian memvalidasi upah dan jam kerja jika benar hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip jadi disini kita harus bisa menentukan ya misalkan ada kebijakan dari organisasi nah ini kita anggap sebagai validasi jadi menurut aturan maksimal pegawai bekerja 60 jam seminggu maksimum 250 ribu per jam jika jam kerja atau tingkat upah melebih aturan input data dan pesan yang sesuai akan dicetak dan upah mingguan karyawan tidak dihitung nah disitu untuk hitung upah mingguan upah mingguan dihitung jam kerja dikali tingkat upah jika lebih dari 35 jam kerja pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya jadi itu misalkan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan nah disini kita identifikasi kelas atribut responsibility dan operasi saya rasa ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan misalkan dari sebuah perusahaan setelah kita melakukan analisa dan wawancara jadi kita bisa menentukan disitu misalkan nanti kalau diimplementasikan ke dalam program ada kelas payslip dan payroll kemudian atributnya disitu ya kolom yang kedua itu responsibility untuk masing-masing atribut dan yang paling kanan adalah metode berbentuk operasi fungsi nah itu saya screenshot saya bawa kesini disini kita akan coba mengimplementasikan ke dalam program C++ saya pakai di pain karena supaya bisa di compare antara identifikasi atribut kelas atribut responsibility dan operasi atau metode ke dalam bahasa programan implementasinya seperti apa nah disitu kan ada dua kelas yaitu payslip dan payroll kalau ini yang seperti materi sebelum yang minggu lalu yang sudah saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat kelas ya silahkan anda lihat lagi kalau anda lupa disini kalau kita membuat kelas dalam C++ kita menggunakan kata kunci kelas kemudian kita sebutkan nama kelasnya nah jadi kelas itu antara kurung-kurawal buka sampai kurung-kurawal tutup kita beri tanda titik koma nah disitu kan atributnya ada m6 pay rate housework weekly pay nah disini kita tuliskan misalkan employee number integer ya nah integer atau char atau string atau bull atau tipe yang lain yang mana gitu itu tergantung dari apa namanya analisa kita nanti data ini harus diisi tipe apa gitu apakah dia bilangan bulat atau karakter atau string atau boolean atau float nah disini misalkan ya semua saya bikin sama aja deh integer ya employee number pay rate housework kemudian weekly pay itu ceritanya misalkan disini integer bisa jadi misalkan apa namanya salah satunya karakter atau misalkan string berarti nanti anda ganti sebelah kirinya sesuai dengan apa namanya anda rinci masing-masing atribut sesuai dengan tipe datanya masing-masing nah kemudian disini untuk kelas pay slip ada operasinya adalah set m6 set pay rate set hourswork dan seterusnya disini kita karena karena operasi disini maksudnya adalah metode maka kita buat di bawahnya metode metode kan bentuknya function ya jadi di belakangnya ada kurung buka kurung tutup nah di dalam kurung kurawal inilah nanti program itu akan dibuat jadi metode atau behavior atau operasi set m6 itu ngapain aja isinya apa codingnya programnya atau prosedurnya nah ini kita tulis karena disitu ada 1,2,3,4,5,6 ya untuk kelas pay slip ada 6 metode maka ya sama berarti cara membuatnya kita tinggal tuliskan aja jadi kalau kita sudah menentukan atau mengidentifikasi kelas atribut responsibility operasi kita tinggal dengan mudah menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman oke oh iya nah karena disini misalkan fungsi yang tidak mengembalikan nilai berarti depannya saya kasih kata void ya karena misalkan disini fungsi yang tidak mengembalikan nilai nah disitu kata depannya semuanya set set itu berarti dia aksesor ya atau setter setelah ini saya akan sampaikan tentang bagaimana membuat setter dan getter minggu lalu sudah disampaikan mengenai setter dan getter ya secara teori tapi saya belum menyampaikan tentang bagaimana membuat programnya kemudian disitu ada get valid input kalau kata depannya get itu berarti dia mutator nah disitu mutator atau getter itu juga akan saya jelaskan setelah ini bagaimana cara membuat setter dan getter dan untuk apa setter dan getter untuk getter itu kita menggunakan fungsi yang mengembalikan nilai ya lalu void setpay setpay disitu mutator ya oh maaf tadi saya salah menyampaikan ya jadi disitu set itu mutator ya nah sudah sampai print pay berikutnya adalah kelas payroll nah membuat kelas payroll ya membuat kelas payroll itu sama seperti membuat kelas payslip jadi ketikan nama kelas jadi pada program ini berarti kita mempunyai dua buah kelas ya yaitu kelas payslip dan kelas kelas payroll kelas payroll disitu misalkan atributnya file data absent karena disini berkaitan dengan pengaksesan data terhadap database ya kalau diimplementasikan disi kan apa namanya gak bisa karena sih tidak bisa terkoneksi dengan database ya sulit gitu nah disini misalkan saja sebuah variable atau property absent lah ya kemudian atau atribut absent kemudian disitu operasinya adalah ada dua runtime sheet sama run nah nanti di dalam kurung apa namanya itu nanti perintah-perintah yang berkaitan dengan runtime sheet nanti apa saja sih kegiatan runtime sheet kemudian run itu maksudnya apa atau kegiatannya apa nah ini kalau misalkan anda ketik di c++ nanti meskipun meskipun programnya itu belum ada ya jadi anda lihat disitu setiap apa namanya setiap metode itu kan masih cuma kurung-kurawal buka kurung-kurawal tutup tidak ada tidak ada programnya itu bisa jalan yang penting kita sudah buat kelas metode attribute nah ini kalau kita gambarkan di dalam diagram UML untuk kelas payroll dan payslip berikutnya adalah perancangan algoritma untuk operasi menggunakan design structure jadi setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan N jadi nanti di slide-slide berikutnya anda akan lihat algoritma jadi perintah-perintah dalam bentuk algoritma nah seperti ini misalkan tadi kan kita sudah membuat banyak metode untuk payroll salah satunya adalah ada apa namanya metode set amp number disitu ada parameter in amp number dalam kurung nah itu perintahnya apa nah disini ceritanya misalkan kita sudah membuat algoritmanya isi dari metode set amp number adalah amp number sama dengan in amp number diingat ya perintahnya cuma satu baris amp number sama dengan in amp number dimana amp number itu adalah variable atau attribute sedangkan in amp number adalah parameter karena dia parameter maka kita taruh disini in m number tadi ya ada parameter disitu nah jadikan dari algoritma itu kalau kita implementasikan ke dalam program kita tinggal ngikutin algoritmanya aja tadi ada m number sama dengan in m number nah disini karena di algoritmanya tadi cuma satu berarti kita tuliskan implementasi ke dalam programnya untuk algoritma yang tadi begitu pula dengan yang lain yang void set pay rate void set hours work in get valid input kemudian void set pay dan seterusnya termasuk yang kelas payroll nah disitu kan masih kosong ya jadi nanti anda membuat programnya itu berdasarkan yang algoritma yang ada di slide ya di slide kan tadi dituliskan tuh langkah-langkah algoritmanya nah tugas anda nanti kalau anda mau melanjutkan program yang tadi anda tinggal mengimplementasikan algoritma yang ada di slide ke dalam pemrograman C++ baik berikutnya kita lihat disini di untuk membedakan antara attribute dan metode itu kalau attribute seperti menuliskan mendeklarasikan variable ya nah oke tadi saya sampaikan tentang ini apa namanya cara membuat setter-getter ya saya ambil yang simple aja contoh minggu lalu tentang kelas mobil nih kan kita kan punya variable tahun atau attribute tahun nah minggu lalu ada bahasan tentang visibility visibility itu maksudnya adalah apakah metode metode atau attribute atau property bisa diakses oleh pihak luar atau tidak maksudnya bisa diakses oleh kelas luar atau tidak nah disini kalau tidak berarti kita menggunakan kata kunci private kalau bisa berarti kita menggunakan kata kunci public anda lihat disini ini saya buat setter ya setter nah disini jadi kalau cara membuat setter itu kita menggunakan karena dia itu bentuknya function berarti menggunakan kata void disitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai sebutkan nama kelasnya mobil titik 2 titik 2 lalu diikuti dengan set tahun sebetulnya kata set di depannya itu tidak wajib misalkan anda tulis tahun gitu aja gak masalah cuma untuk identitas gitu ya untuk memudahkan kita dalam pengembangan atau modifikasi program atau maintenance maka disitu sebaiknya kalau dia setter atau getter atau asesor atau mutator itu sebaiknya kita kasih identitas berupa kata depan set atau get nah disitu ada parameter THN THN itu parameter nah tahun disini itu kan di private berarti tidak bisa diakses nah kenapa di private itu untuk menjaga keamanan supaya isinya itu tidak bisa diubah oleh bagian lain dari kelas atau objek lain gitu nah disini get dan set get set itu adalah untuk menempatkan gitu menempatkan nilai yang diberikan misalkan di program utama disitu kita memberikan nilai terhadap variable TH terus kita mau set nah berarti kita panggil kita memasukkan gitu nilai 2000 nya ke dalam objek nah kita panggil setter nya nah kemudian kalau kita mau ngambil nilai 2000 nya berarti kita harus ngambil get yang sudah di set tadi ya sehingga disini kalau kita mau ambil terus mau kita tampilkan check out maka kita ambil kalau kita mau tampilkan berarti kita panggil get kita panggil get apa namanya getter yaitu get tahun nah disini car adalah objek bertipe atau masuk ke dalam kelas mobil ceritanya misalkan ya nah ini anda bisa membuat setter getter untuk program yang payslip ini ya jadi misalkan set payrate berarti anda bagaimana nih bikin program set payrate ya seperti tadi jadi sebutkan apa namanya nama ininya ya nama kelasnya nah disini saya menggambarkan secara umum ini juga algoritma ya jadi kalau anda kopas dari sini itu gak langsung jalan programnya anda harus sesuaikan dengan sintak-sintak yang terdapat yang berlaku dalam bahasa programan yang anda gunakan seperti misalkan kalau anda menggunakan si ya disitu cara membuat setter getter seperti apa kalau anda menggunakan java itu seperti apa atau misalkan menggunakan vbinet itu aturan penulisan programnya seperti apa ya baik saya rasa untuk seterusnya bisa dipahami ya jadi berikutnya ini adalah algoritma-algoritma dari metode-metode yang tadi di atas nah berikutnya kalau sudah diimplementasikan maka langkah yang terakhir adalah mengembangkan tes atau menjalankan algoritma yang sudah kita apa namanya buat nah mungkin kalau diimplementasikan ke dalam program akan lebih mudah lagi ya karena kalau di program kan kita mengujinya tinggal compile run kalau dia jalan sesuai dengan yang kita harapkan maka berarti programnya tidak ada error nah kemudian kita bisa memeriksa apakah outputnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak nah ini implementasi dalam kelas diagram menggunakan UML oke mudah-mudahan bisa dipahami ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati